Intro Anak kecil yang sangat baik hati Pada pagi hari, kecika seorang perempuan yang bekerja sebagai presenter televisi sedang bersiap untuk berangkat kerja. Terjadilah persilisihan di antara dia dengan suaminya yang sama-sama bekerja. Ia menuduh bahwa istrinya telah menyembunyikan file yang sangat penting untuk diberitahu ke salah satu pesaingnya. Sehingga sang istri pun pergi keluar dengan sangat sedih dan marah lalu melepas cincin yang ada di jarinya yang mana suaminya memberikan cincin tersebut ketika hari ulang tahunnya. Sang istri pun menaruh cincin tersebut di dalam tas miliknya dan berkata dalam hatinya Ini yang terakhir, aku akan meminta cerai setelah aku kembali. Pada hari itu juga ada seorang anak yatim yang berahlak baik yang selalu berbakti kepada ibunya. Sang anak tersebut pergi ke tempat kerjanya di bengkel pertukangan untuk membiayai ibunya dan saudarinya yang kecil. Ia sedikit terlambat ke tempat kerjanya karena ia habis begadang untuk membantu ibunya yang sakit. Sehingga pemilik pekerjaan memecatnya karena keterlambatannya. Mendengar hal itu lalu sang anak pun sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia menyadari bahwa di rumah sudah tidak mempunyai makanan apapun. Ditambah lagi ibunya yang sangat membutuhkan biaya untuk berobat. Ia pun merenung sambil duduk bersedih di samping jalan sambil berdoa kepada Allah SWT serta menangis dalam diam. Ketika sang persenter sedang mengendari mobilnya ia pun melirik pada anak itu. Ia pun lantas memarkirkan mobilnya lalu ia menghampiri sang anak tersebut. Kemudian ia memberikan tasnya yang berisi uang dengan semua apa yang ada di dalamnya. Namun ia melupakan cincin miliknya yang berada di dalamnya. Sehingga sang anak pun berterima kasih lalu ia pulang ke rumahnya dengan perasaan senang. Ia memberitahu kepada ibunya akan hal tersebut sehingga sang ibu pun langsung mendoakan si persenter yang sudah berbuat baik itu. Ketika anak kecil itu membuka tasnya ia menemukan sebuah cincin sehingga ia langsung bergegas kembali ke tempat awal dengan berharap ia dapat bertemu kembali dengan wanita tersebut. Karena ia menyadari bahwa cincin itu pasti miliknya yang berharga. Namun sayang ia tidak menemukannya sehingga ia pun bersedih dan pulang kembali ke rumahnya. Setelah wanita itu selesai bekerja ia kembali ke rumahnya pada sore hari. Lalu ia terkejut dengan suaminya yang tersenyum dan meminta maaf padanya serta memberitahunya bahwa ia telah menemukan file miliknya tersebut di tempat kerjanya. Sontak sang wanita itu langsung mengingat akan cincin miliknya yang masih berada di dalam tas tersebut. Sehingga hal itu membuatnya bersedih tanpa berkata satu katapun. Di keesokan harinya wanita itu pergi ke tempat yang mana ia bertemu dengan si anak itu. Lalu ia sangat terkejut ketika ia melihat anak itu mencari orang sambil menoleh ke sana kemari pada setiap orang yang lewat. Dan ketika ia melihat wanita itu ia pun langsung bergegas menghampirinya dan mengembalikan cincin tersebut sembari meminta maaf padanya. Wanita itu pun sangat senang karena kebaikan hatinya. Sehingga ia pun langsung membawanya ke dalam mobilnya dan pergi untuk menemui suaminya. Dan setelah suaminya mendengarkan ceritanya ia pun lalu mengantar anak tersebut kembali ke bengkel pertukangan tempat dia pekerja dengan perangkat darinya agar penghasilannya bisa mencukupi hidupnya dan keluarganya. Lalu sang anak sangat senang dan bersujud syukur kepada Allah SWT. Lalu ia berkata Engkau benar ya Habibi ya Rasulullah yang berkata dalam sabdanya Jika kalian benar-benar cinta agar Allah dan Rasulnya mencintai kalian maka jagalah tiga hal berkata jujur menjalankan amanah dan berbuat baik sesama tetangga. Inna allaha ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil'adl Inna allaha ni'imma ya'idhukum bih Inna allaha kan semيعan bصيرan Ya ayyuhaladzien amanu atiyuhu Allah wa atiyuhu arrasul wawli alamri minkum فإن تنازعتum في شيء فردوه ila Allah wa arrasul in kuntum t'umminun bil'lah walyewm الاخir ذلك خير wa ahsen tawwila ya'idhukum